Jumat Hari Jumat Seluruh dunia nih Fulfundiu Filmed Batman Bukan Film Tenet Bukan Wonder Woman 1984 Bukan Kita lagi mau ngobrolin Soal vaksin Soal vaksin Dan vaksinasi Kan sekarang disini Norton M euro Virus Virus Antivirus Vaksin COVID Iya Vaksin Vaksin segala macam lah Vaksin segala macam Ketakamanya vaksin COVID loh Iya Covid tuh emang lagi ditungguin ya, seluruh dunia gitu gue nungguin vaksin covid dengan alasan yang gue sebut tadi kalau vaksin covidnya keluar, gue bisa nonton batman dengan senang gitu tapi vaksin ini apa sih Van, kok orang sehat disuntik? iya, gue lagi ngerjain itu sih sebenarnya di hapus bukan lagi bikin vaksin gak, sama mahasiswa tuh lagi bikin apalah semacam coret-coretan lah gitu tentang produksi vaksin akhirnya kan gue belajar-belajar lah ya tentang vaksin ini jadi ternyata tuh ada beberapa jenis gitu intinya mah virus itu kan bisa dimatikan dengan antivirus nah jadi kalau lo sakit, lo terinfeksi virus lo gak bisa minum antibiotik karena antibiotik itu cuma untuk bakteri kalau lo tipes, nah itu kan bakteri, lo bisa minum antibiotik tapi kalau flu itu gak bisa karena flu itu virus iya bukan bakteri, jadi lo gak bisa minum antibiotik tapi ada obat antivirus jadi lo minum, virusnya mati juga nah, itu bikinnya susah ternyata yang lebih mudah itu kalau, bukan lebih mudah lah ya tapi yang rute yang lebih sering dipakai iya, itu adalah badan lo sendiri yang matiin tuh virus iya nah, caranya adalah dengan membuat pertahanan diri pertahanan diri itu muncul kalau virusnya dateng nah, cuma bisa juga dibikin duluan dengan cara lo memasukkan benda yang paling mirip sama virus itu hmm jadi badan lo tuh membentuk pertahanan jadi begitu virus benerannya dateng, udah siap, gitu tapi kenapa kalau virus benerannya dateng, kita nyaman jangan gak siap, Van? kalau belum, ini iya, kalau belum divaksin kalau belum divaksin karena iya, sebenernya begitu virusnya dateng badan kita kan akan membaca, ini mati ini gimana, gitu iya makanya gimana jadi cepet-cepetan antara kita bikin bikin pertahanan diri sama vaksinnya nyerang, gitu oh kadang-kadang bablas artinya kalau kayak kasus covid katanya kan banyak macem-macem tuh orang bilang, sekarang covid itu bulan apa ya, Mei, Juni, gitu covid itu cirinya begini, gitu nanti bulan Juli, oh enggak cirinya kalau orang kena covid itu, ininya gejalanya begini, gitu sampe terakhir kan diare juga termasuk, gitu nah itu karena memang badan tiap orang beda-beda ngejarnya kan, ngejar ngejar pertahanannya ya kalau dia bablasnya pas diare, ya kenanya jadi diare, ya kan susah nafas ya, susah nafas tapi kan umumnya susah nafas nah gak siapnya karena itu, jadi badan kita ee, pelat gitu bertahannya oh kalau ini udah siap, vaksin itu jadi seperti, dimiripkan seperti virusnya baik itu virus beneran tapi dipotong-potong iya nyerananya, atau di copy aja, jadi bikin bikin sintetis mirip-mirip sama virus lalu terus itu dimasukin ke badan kita iya supaya kita bisa tahan virusnya, gitu iya, basically virus itu ya secara simple nih, gue juga baru kepikir sama aja kayak alarm maling, van iya kan artinya rumah gue aman-aman aja belum kemalingan kenapa gue harus bayar 2 juta pasang alarm maling iya iya kalau malingan dateng nanti gak ada alarm kalau ada alarm kan sama aja iya kan tapi dengan adanya alarm bunyi lu udah siap ih, ada maling nih pintu bawah gue kebuka gue bawa dulu pentungan turun ke bawah gitu kalau ternyata kucing yaudah iya kan tapi kalau ternyata yang datang maling beneran gue udah siap jadi basically apakah orang perlu kemalingan untuk pasang alarm maling? enggak enggak justru rumah gak ada malingnya pasangin alarm maling gitu kalau rumah udah kemalingan mah dijagain aja jenis-jenis virusnya ya jadi keluarga besar virus itu keluarga besar virus-virusan itu covid ini mirip sebenernya sama flu bentuknya bentuknya iya betul tapi vaksinnya bisa gak pakai vaksin flu aja gak bisa ya iya betul dia masuknya lewat jendela iya jadi kalau kita pasang alarm di pintu masuknya lewat jendela tetap aja masuk dia gitu iya harus dipasang alarm lagi di pintu gitu kan tapi gue punya pengalaman yang menarik van dari faktor ekonomi dari vaksin ya karena begini enak gue kan vaksin ya artinya umur 1-2 itu ke dokter bisa setiap bulan tuh vaksin ini dari lahir sampai umur-umur 2 tahun itu kayak ini kayak cek berkala 7.500 iya ganti oli vaksin lagi vaksin lagi bahkan kalau dokter kandungan istri gue tuh dulu sebelum waktu dia hamil udah disuntik jadi ada hepatitis atau apa gitu yang terbentuk pada saat bayinya dikandungan jadi udah ada plannya tuh satu hari dokternya nawarin itu jadi rumah belum jadi alarm udah nyala iya betul rumah belum jadi alarm udah nyala rumah masih dibangun udah masukin lagi batanya lagi disusun udah masuk alarm nah terus dokternya bilang pak ini gue lupa vaksin apa gitu ya lupa lah pak ini ada 2 jenis pak 1.700.000 1.1.500.000 dia bilang gitu bedanya? bedanya apa? kalau 700.000 mungkin demam pak kalau 1.500.000 gak demam oke gue pikir oh iya iya terus gak ada tuh biasanya dokter nanyanya gini mau yang pakai panas apa enggak? iya betul mau yang pakai demam apa enggak terus demamnya gimana? ah nanti sembuh lagi gue pikir 700.000 sayang juga ya yaudahlah gue pikir yang 700.000 aja demam gak apa-apa kan biar anak gue kuat lah gitu kan biar dia bisa tahan kalau ada penyakit gitu kan masih ada selisih 700.000 buat lu beli paracetamol ya betul ya betul pertama kan murah tapi cuma 80.000 ya kan gue pikir udahlah gak apa-apa 700.000 aja dok kita mah hemat kayaknya suntik lah 200.000 malemnya anak gue gak bisa tidur demam papi demam papi selamat hati gue bersumpah kalau ada 5 juta gue beli tuh vaksin satu tanggung jawab sosial di dalam kita vaksin itu karena virus itu gak sama kayak bakteri dia berubahnya cepet nih karena dia bisa berubah cepet gitu artinya kalau dia gue membayangkan begini covid ini masalahnya bisa selesai dengan gampang kan ya kalau misalnya diumumkan seluruh penduduk Indonesia tanggal 28 Oktober diem dirumah dan di setiap orang akan dikirimkan satu rapid test ya kan terus 270 orang ribu 270 juta orang diem dirumah kasih rapid test semua terus kan ketahuan tuh mana yang reaktif semua yang reaktif dia 14 hari ke depan yang gak reaktif boleh jalan-jalan itu dalam 14 hari punah covidnya jadi si virus itu problemnya dia kan menyebar dari satu orang ke orang yang lain tapi kalau kita bisa stop penyebarannya sebetulnya dia bisa bisa mati mati memang gitu lah abis pertumbuhannya abis nah justru itu yang paling susahnya iya nah idenya vaksin adalah semua orang harus divaksin kenapa? supaya si virus itu gak bisa berkembang kalau ada yang tidak divaksin ketika dia kena si virus itu gak divaksin makanya dia bisa berkembang di orang itu di orang itu bisa berkembang jadi vaksin itu bukan cuma buat diri sendiri tapi buat orang lain ini gua pernah baca di twitter waktu itu ya kan anak-anak gua terserah gua dong mau divaksin apa gak? eh gak juga dia punya tahu menjawab sosial sebetulnya pernyataan itu tuh benar tapi belum lengkap kan anak-anak gua mau divaksin apa gak terserah gua dong gitu itu benar tapi belum lengkap karena ada tetangganya yang bilang juga begitu ini anak-anak gua udah gua vaksin kalau dapet virus dari anak lu iya betul urusannya sama gua betul it doesn't work gitu loh gak bisa begitu cara pikirnya ya karena itu tanggung jawab gitu ya kan karena satu lagi yang penambah kerumitan vaksin ini adalah vaksinnya kan hanya berlaku untuk virus tertentu iya si virus itu kan berubah terus nih berubah 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 kalau suatu saat dia jebret jadi yang baru ini vaksin gak berlaku lagi seluruh dunia ikutan mateng iya harus vaksin bula iya harus vaksin atau harus bikin vaksin yang baru lagi untuk mengobat iya yang baru lagi iya jadi bukan cuman kita dan tetangga kita seluruh dunia bisa jadi masalah gitu iya makanya mudah-mudahan nanti kalau vaksinnya keluar gitu ya mungkin di kan ada yang bilang nantinya November dan Desember mahal tahun gitu kalau menurut perikiran gua sih bener-bener available for public gitu ya mungkin kalangan terbatas apa tenaga kesehatan mungkin bisa duluan gitu tapi bener-bener available for public tuh mungkin kan tahun depan 2021 lah gitu ya gak tau bulan apanya gitu mudah-mudahan bisa cepat nah itu mudah-mudahan juga adalah gak ada yang gak mau gitu karena kan namanya juga orang lah ya gitu ya kemarin aja kan kayak polio terus BCG gitu kan ada aja yang wah gak mau divaksin antivaksin segala macem gitu wah vaksin itu akal-akalannya industri kesehatan gitu gak industri kesehatan itu banyak kok cara lain untuk dapet uangnya gitu iya betul gak cuman ngakalin pake vaksin gitu dia jual bodrek itu lebih lebih untung kok daripada jual vaksin hahaha orang minumnya dengan senang hati pusing dikit pusing dikit jual panadol lebih cuan lah daripada jual vaksin bener vaksin pusing bikinnya susah bikinnya susah mesti di refrigerate mesti kerja sama-sama dokter aduh yang nyuntik cuman boleh dokter yang nyuntik cuman boleh dokter kalo beli itu jual vitamin C hahaha lebih cuan kok kalau artinya hahaha jadi gak ya Cina kan ada aja orang yang pikir kayak gitu ini akal-akalan gini gitu apalagi kan kita tau salah satu yang mengembangkan vaksin paling awal kan adalah dari Cina ya iya virusnya juga dari sana iya betul jadi lu bikin vaksin lu perlu virusnya virusnya dari mana? dari sana? ya wajar kalo mereka yang dulu iya betul betul bahwa kemudian ada vaksin dari Inggris dari Rusia dari Jerman dari Indonesia juga kan iya kita lagi bikin juga kita lagi bikin kita nanti ampulnya batik gitu van hahaha merah putih hahaha vaksin merah putih iya tapi ininya batik nanti hahaha iya kan orang juga masih ada sentimen setimen negatif lah sama barang-barang dari Cina iya padahal itu mungkin yang apa yang bilang wah vaksin dari Cina gini 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 hahaha jadi ya masih ada lah sentimen kajian udah-udah nanti enggak lah gitu ya ini kesehatan masyarakat dan kepentingannya dunia kepentingannya dunia kepentingannya dunia lo bayangin dunia itu penduduknya kan 7 miliar 270 juta nya itu jadi berapa? seperepat miliar lebihnya itu ada di sini ada di Indonesia jadi kalau kita sehat kita itu berkontribusi seperepat miliar gitu betul dan kalau mengenai vaksin ini karena anak gue sendiri divaksin ya jadi sebelum gue vaksin gue cek dulu dong ya tentu saja kita kan punya akses sama paper paper MBA ya pasti kita ngecek dong ini aman apa enggak karena ada orang bilang gak aman gini 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 isu bahwa vaksin itu tidak aman datang dari seorang dokter yang sudah di ban jadi dicabut titel dokternya oke karena data yang dia gunakan waktu itu itu tidak valid secara statistik gitu oke jadi dia pernah memberikan berita bahwa vaksin itu menimbulkan ABCDE ternyata datanya salah dan itu di secara statistik salah di teliti ulang teliti ulang akhirnya tidak terbukti gitu dan itu sebenarnya bukan berhubungan dengan vaksinnya tapi satu jenis pengawet yang digunakan di dalam vaksinnya tim rasol kalau gak salah namanya nah itu sudah di ban walaupun dia tidak terbukti tapi di ban juga sebenarnya juga orang-orang yang anti vaksin gitu ya kalau gue lihat itu dulu kecilnya juga di vaksin kalau di sekolah karena jaman dulu yang sekarang umur-umur 30 apa 40-an kah bunda-bunda muda itu umur-umur 20-an itu kan waktu SD-nya masih di sentik cacar ya buktinya gampang bisa dilihat di sini ada ini ada tombolnya ada touch button-nya kalau ditekan lama kan abisnya ada dua satu di sini satu di atas iya itu kalau tekan dua bareng itu screenshot iya ini biasanya kita di internet jumbo itu ada natural maksudnya maksudnya kalau lo mau mau silahkan jangan gampang-gampang khusus untuk vaksin mah gue bilang enggak lah udah vaksin aja lah iya betul jangan gak mau lah iya betul-betul ada satu gue emang dokter siapa gitu ya di twitter lupa gue siapa namanya tapi gue follow dokternya nanti kalau ini tanya gue mention itu dia bilang, ada joke sih sebenernya, ini joke sih sebenernya udah lama tapi dia yang nge-post gitu ya ditanya gitu, tapi pak anak saya 5, anak saya 6, apakah anak saya harus divaksin semua gitu terus dokternya, dokternya ibu-ibu, mbak, mbak ini anak saya banyak, apakah mesti divaksin semua ya enggak bu, ya ibu pengen hidup aja nah itu dia pesan kita ya itulah, kalau nanti kalau vaksinnya udah ada, vaksin lah jangan mempengaruhi orang, jangan mempengaruhi orang untuk tidak vaksin iya betul-betul, betul oke, saya Harnas, terima kasih udah dengerin random Jumat saya Irvan Gata Uria, terima kasih udah dengerin random Jumat kita ketemu di random Jumat berikutnya, bye